Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Imam Asyafi berbeda dengan tiga imam yang lain Imam Maliki mengatakan Niyat itu lebih cepat Lebih apa namanya, cepat daripada perkataan Kalau kita mengatakan apa? Saya ingin pergi ke pasar Tapi dengan niat, dalam hidungan detik Niat, 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 jauh tak Kalau jadi dengan bahasa saya, dengan niat Untuk pergi ke pasar, kan panjang sekali kalimatnya Maka Imam Hanabi, Imam Maliki mengatakan An-niyatu asra'u minal karam Imam Asyafi, kenapa beliau Lepaskan niatnya? Usalbi salatan makhribi Itu apa itu? Imam Asyafi punya alasan Karena keterbatasan manusia Keterbatasan apanya? Keterbatasan beliau untuk bisa apa namanya? Minimal Makanya niat itu dilapaskan Di usahin Al-Kalut Untuk membantu hati saja, lain tidak ada Maka baik-baik mengatakan Usalbi salatahnya ke mimpi Jadi dia mengatakan orang lain Jadi dia boleh Bisa kita dengar sendiri Mengubantu hati terus Allah Ya Juga sebetulnya Kalau Imam Maliki Tak boleh dilapaskan Nyakin saja Nyota maya maghrib Yang jelas ada kasatnya Kasatnya apa? Sekarang salat maghrib Menghadapi lah Sudah masuk Karena Allah Berapa rakaan? Kalau maghrib Itu sudah ada kasat dalam hati Cepat itu Tak boleh Oh Hanatir Hanatir Allah Hanatir Baik-baik Kita baca Jadi dengan hati Maka akan Sangat cepat Terutam Kalau seorang ingin menangkap pencuri Pencuri ini keubah Dan itu mencuri Kalau kita Berarti yang kita nampakkan Sengaja saya tangkap pencuri Karena Allah Wakti Dan itu Lepuk pencuri Dan Tapi Kalau nampak pencuri Langsung kita tangkap Niatnya itu Nangkap pencuri Niatnya itu Ini keinginan Kejendungan Melakukan sesuatu Ini lah Niatnya Jadi Nggak usah lagi Nggak usah lagi Ini kita baca Usali Kenapa Untuk mematuhi Ini kalau pensi Imam Ini boleh Baca Boleh juga Dan kita tidak boleh Menyalahkan Dalam orang yang Allah Saya dekat rumah Hanageni Hanageni Begit Sesuatu Itu lah Tidak usah lagi Tidak boleh Karena Imam Maliki Imam Hanabi Beliau mengatakan Tak perlu dilaparkan Niat itu Ketika kita takbir Allahu Akbar Kasat Sudah ada Kelapati Kasat itu apa Keinginan Keinginan ini Salam Maghrib Bukan salah Ini Salam Maghrib Salam Maghrib Tiga langkah Sudah masuk Menghadap Iblah Karena Allah Itu kasannya Allahu Akbar Jadi Nggak perlu Bidah Mula Maka Tepatnya Dimana Jadi Dengan hati ini Kita Beribadah Niat yang Baik Sehingga Depat pahala Sampai Nanti Sampai Kita Meninggal Depat pahala Dengan hati Maka kita Berniat Di rumah Tadu Dan Maka Niat Itu Ada Empat Tahapan Empat Proses Tahapan Yang Pertama Itu Cuma Apa Namanya Bisikan Bisikan Saja Ya Bisikan Jadi Bisikan Bisikan Adi Sunafsi Namanya Itu Belum Dikatakan Tidak 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 Dianggap Niat Yang Kedua Mujur Nafsi Kecenderungan Jual Salat Tahjir Oh Ya Tidak Tidak Itu Yang Ketiga Seorang Mungkin Betul Ya Ini Saya Akan Salat Tahjir Ya Yakin Betul Ya Malamnya Akan Salat Tahjir Gitu Dianggap Miat Inilah Yang Dapat Pahala Saya Akan Menolong Simulah Malaupun Kita Meninggal Lalu Kita Sudah Dapat Pahala Apalagi Yang Yang Keempat Kita Sudah Bertengkap Melakukan Dan Proban Kuliah Mana Buktinya Kita Sudah Siapkan Tiba-tiba Kita Siap-siapkan Yang Mano Kau Tinggal Ini Sudah Tinggal Dunia Makanya Segala Sesuatu Dunia Kita Dari Diperhitungkan Oleh Allah Maka Kalau Ingin Niat Yang Ketiga Dan Keempat Jangan Niat Yang Pertama Dan Kedua Jadi Maka Kalau Niat Pertama Ketiga Dan Ketiga Dan Yang Keempat Saya Akan Perusaha 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 Saya Perusaha Tetapi Kalau Yang Keempat Sudah Dekat Terum Kalau Yang Ketiga Itu Dekat Masih 80% Kita Akan Baru Tahju Dengan Malam Tapi Terakhir Dan Tidak Tapi Dia Sudah Yakin Tapi Kalau Yang Tidak Dia Sudah Yakin Betul Jam Sudah Diasiapkan Air Sudah Diasiapkan Sajadah Sudah Diasiapkan Pertu Salat Tahju Nanti Mana Tapi Tiba Tiba Dia Tidur Yang Maka Pahalanya Sudah Ada Maka Perbanyakkan Lagi Dengan Tiga Dan Tiga Kita Belum Maka Optimis Supaya Apa Supaya Kita Mereka 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 Ketika Kita Mereka Kita Sudah Diperhitungkan Oleh Allah Dan Nilinya Mana Itu Banyak Sekali Di Dalam Hadis Al-Fa'in Nawawi Rasulah Anda Menyimpulkan Kemudian Dipertegas Seorang Itu Berlihat Dengan Syarat Posisi Ketiga Dan Keempat Posisi Al-Azmu Hal-Fa'in Dia Memang Ingin Melakukan Hal Itu Makanya Dicatat Oleh Allah Kebaikan Kebaikan Ada Seorang Pemuda Yang Ingin Berangkat Haji Akhirnya Diberikan Tetangganya Yang Melarak Tetangganya Yang Sangat Memerukan Rupanya Hajinya Diterima Oleh Allah Gara-gara Apa Ada Yang Badal Haji Dia Itu Para Malaikat Malaikat Membadal Haji Dia Karena Niat Dia Ikhlas Dia Niat Niat Saja Pahala Haji Sudah Sudah Dibadal Para Malaikat Haji Dan Dan Haji Pada Haji Tidak Diterima Satupun Oleh Allah Subhanallah Mata Kecuali Pemuda Yang Tidak Berangkat Haji Dari Karena Ini Bak Baka Berangkat Haji Macam Macam Tidak Tanya Kepun Berangkat Haji Alah Yang Puh Kepun Berangkat Haji Kepun 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 Macam Macam Kenapa Berangkat Haji Mata Haji Jadi Macam Macam Makanya Akan Diberikan Oleh Allah Sesuai Dengan Niat Kalau Seorang Keluar Ini Niat Maka Akan Diberikan Oleh Bantu Masyarakat Sesuai Dengan Maka Niat Itu Letak Di Bana Niat Al Khalisah Itu Letak Jadi Nanda Tepat Kemudian Selanjutnya Ini Yang Terakhir Yang Terakhir Jadi Ilmu Itu Dimana Hikmah Itu Dimana Di Dalam Hati Hikmah Itu Bukan Di Otak Maka Kalau Ada Orang Bijaksana Maknanya Sipulan Bijaksana Kenapa Bijaksana Hatinya Bersih Tidak Ada Orang Yang Pertol Hati Bisa Bijaksana Ya Apa Maka Hikmah Disini Sekarang Kita Lihat Satu Ilmu Seorang Itu Akan Diberikan Ilmu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Melalui Hatinya Bukan Otaknya Bukan Otak Makanya Ini Ketika Rasulullah Berdoa Untuk Ilmu Allah Allah Fakih Ufid Ya Allah Berikan Dia Itu Kefakihat Fakih Itu Pemahaman Terhadap Agama Itulah Hatinya Hatinya Paham Terhadap Agama Bukan Otaknya Tidak Banyak Orang Cerdas Ini Akhlak Tidak Ada Tapi Orang Yang Cerdas Ini Otak 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 Cerdas Cerdas Otak Otak Cerdas Anak Penuh Akhlak Ba'an Kita Ajarkan Akhlak Ajarkan Sangat Insya Otak Cerdas Segini Tapi Coba Ajarkan Cerdas Otak Sama Anak Ini Maka Banyak Orang Cerdas Hebat Matematikanya Hebat Ilmunya Hebat Ilmu Fikir Hebat Ilmu Agama Hebat Ada Akhlak Ada Si Kamu Janji Maki Orang Lain Ini Maksim Ini Maknanya Apa Otak Yang Cerdas Hatinya Tidak Cerdas Makanya Ilmu Itu Di Hati Nabi Khidir A.S. Diajarkan Ilmu Bukan Kederdasan Otak Hati Jadi Makanya Ketika Nabi Musa Minta Untuk Diajarkan Ilmu Wahai Khidir Ajarkan Saya Sebagaimana Allah Mengajarkan Ilmu Badan Apa Kata Nabi Khidir Ilmu Saya Sama Ilmu Kamu Berbeda Ya Tidak 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 Bata Apa Mengajarkan Nabi Khidir Itu Itu Tidak 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 Kalau ini Namanya Kalau di dalam Beberapa Literatur Kaksir Ada yang mengatakan Namanya Itu Ilmu Baktin Ada yang Namanya Ilmu Ka'id Ya Ilmu Ka'id Ada yang Namanya Ilmu Hakka'id Ilmu Hakikat Maka Maka Seorang Mengetahui Sesuatu Kana Diberitahkan Oleh Allah Subhanahu Wata Oh Kita Bisa Tidak Seperti Itu Bisa Kenapa Tidak Bisa Kenapa Tidak Bisa Rasulullah S.A.W. Mengarahkan Kita Supaya Mau Diajarkan Sesuatu Oleh Allah Yang pertama Menglihat Ini Yang kedua Amalkan Apa Yang sudah Kamu Tahu Kata Rasulullah Man Aminah Lima Aliman Barang Siapa Yang mengamalkan Apa Yang Dia Tahu Maka Allah Mengajarkan Lagi Kepada Dia Malam Apa Yang Tidak Dia Ketahui Kita Sudah Mulai Berobat Ilmu Yang Sedikit Yang Kita Apa Namanya Walaupun Ilmu Sedikit Tetapi Kita Melaksanakannya Tetapi Kita Memanfaatkan Ilmu Maka Ditambah Lagi Oleh Allah Akan Diajarkan Apa Yang Kita Ketahui Kalau Kita Amalkan Kita Juga Bisa Kemudian Mal Hikam Jadi Hikmah Itu Juga Di Hati Bagaimana Hikmah Bagaimana Kita Bisa Membedakan Ilmu Dan Hikmah Ilmu Itu Dari Hati Dan Otak Seorang Mengetahui Sesuatu Dari Hati Dan Otak Tetapi Hikmah Hikmah Itu Dari Mana Dari Hal Lain Kemudian Masuk Hati Itu Contoh Kita Melihat Orang Meninggal Dunia Ini Ada Dua Sudah Pantang Orang Yang Pertama Melihat Oh Kasihan Dia Sudah Meninggal Dunia Meninggalkan Anaknya Meninggalkan Hartanya Meninggalkan Jabatannya Sayang Suaminya Sayang Meninggalkan hikmah itu kita melihat orang lain mengambilkan, menjadikan pelajaran bagi diri sendiri, itu hikmah makanya orang hikmah itu jangan dia marah-marah, jarang karena selalu melihat kepada diri sendiri lagi kendaraan biasanya ibu-ibu, bapak ada juga hidup dalam kursi sebelah kanal, tapi belok sebelah kiri ini orang punya hikmah ketika dihidupkan dalam kursi sebelah kanal, dia belok sebelah kiri kita apa? kadang-kadang kaduna hikmah ini orang punya hikmah tapi kalau orang punya hikmah, ketika melihat dalam kursi sebelah kiri, dia belok sebelah kiri dia lihat dalam kursi sendiri nah, ada kain ketika kita melihat anak orang lain yang berkuat kita melihat anak kita sendiri ini hikmah inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk Ibn Abbas Allahumma fakti mufitin wa'alimu ta'wil wa'al-tafsir wa'al-hikmah ajarkan hikmah kepada anak ini artinya apa? dia melihat sesuatu itu pelajaran begini ya jadi tidak menyalahkan orang lain dia selalu melihat diri sendiri inilah hikmah dimana letak hikmah ini? tidak ada lain letak hikmah itu dalam hati letak ilmu dalam hati, letak hikmah itu dalam hati maka kalau kita ingin bisa respon ya hikmah itu respon ya respon makanya setiap ada orang meninggal itu wakafah bilmauti wa'alimu maka jadikanlah orang yang meninggal itu sebagai pelajaran bagi kita bukan bagi orang yang meninggal ada pelajaran dia oh, sayangkan putayangkan tidak ada hubungan lagi dengan dunia tidak ada hubungan lagi dengan hartanya dia sudah menuju alam lain yang diberikan nikmat lain oleh Allah SWT nikmatnya sudah berguruh sekarang diberikan nikmat yang lain ya kalau muslimnya sedang jaman lahir diramati Allah SWT oh, kan, ya saya rasa oh, ya ini ada satu lagi ini hati ini bisa kita bina dengan taqwa kepada Allah ya ini bagaimana kita minat hati selama ini kita lupa sama hati hati kita lupa apalagi dengan roh kita lupa dengan roh yang diingat yang diingat ini bagaimana ini bisa hebat pergi ke gim ibadah aja roh cuy ibadah aja roh cuy kain yang bakpun aja muka apa namanya glowing glowing muka glowing yang roh mandul glowing ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak padahal kalau dia meninggal dunia dalam hitungan jam sudah mau sudah mau ya Pak kemudian sehebat apapun dia paling enggak ketika habis meninggal dunia ada waktu bagi dia 24 jam masih untuk bisa di dunia ini lagi setelah itu Pak kita jadikan pengguna kumpul di dunia coba lihat sehebat apapun dia kecuali seperti firmu dan ada orang-orang yang diawekkan Pak diawekkan ya sama saja diawekkan yang berkumpal artinya sama-sama tidak ada tidak aktif lagi jadi tidak tidak berfungsi lagi makanya sehebat apapun kita oh ini gede kamu mau lagi kamu mau lagi kamu mau lagi kamu mau lagi tidak tidak dari 24 jam setelah itu kita bisa nikmati dunia cuma 12 24 jam bukan melikmati melihat melihat beliau cuma 24 jam setelah itu kan tidak ada lagi bahkan ada orang habis meninggal dunia yang kumpul sudah kumpulkan terus sudah 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam di kumpulkan dulu makanya kalau kita ingin memenai hati ini tidak ada cara lain kita harus takwa harus berhenti berhenti karena dianggarkan oleh Allah dan jangan berhenti perintah setak perintah setak itu memperusaha hati perintah Allah memperbaiki hati maka sebenarnya perintah setak kamu korupsi punya orang lain kamu ambil punya orang lain kamu lihat pasien kamu hibah orang lain kamu makan haram kamu berbuat ini itu semua perlu berusaha hati jadi makanya Allah kata apa namanya kalau ingin hati kamu baik maka perbaikilah ibadahmu artinya apa kita harus teringat juga pada hati jangan teringat pada warna tumbuh kita berikan makanan yang enak-enak makanannya lezat tempat tidur nyaman rumahnya mewah mobil mewah ini untuk hati tidak pernah kita berikan untuk roh tidak pernah kita berikan yang kita berikan itu saja tidak adil roh ini apa namanya hati ini salah satu tempat nya roh untuk supaya bisa mengenal Allah jadi bagaimana caranya untuk membersihkannya membersihkannya dengan latihan-latihan kita latihan apa namanya kita sering bersikir kita salat dan ibadah dan lain sebagainya lama-lama insyaallah hatinya kotor itu akan bersih cuma dibedakan ketika hati kita masih kotor dan hati kita setelah bersih bagaimana perbedaannya nyaman hidup hidup itu nyaman sekali maka kalau seandainya kita sedang menemukan kita memperti hati bermasalah mana adalah hidup itu hati bermasalah ketika mata sering sekali beliang mahasiswa itu hati bermasalah ketika tak akan nyabak jangan lupa lebih capek dia hati dia berarti hati bermasalah jadi jangan beropat tidak seperti orang sakit ma 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 bagaimana cara boleh semua kita sembuhkan itu mahnya sembuhkan ketika kita sembuhkan boleh boleh ketika hati kita sembuhkan tangan juga tenang semua juga tenang maka kalau mudah-mudah itu kan perlu latihan omah itu anak itu kita sembuhkan mengutuhkan latihan latihan karena kita dulu memang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala atau hati ini memang 20-20 motor jadi caranya apa sedikit-sedikit kita sedikit-sedikit seperti dalam apa namanya warna air ini airnya sudah hitam semuanya bisa kan kita bersihkan apakah kita buang warna ini apakah kita buang warna ini apakah kita biarkan anak begitu saja ini berukar apakah tidak ini bisa kita bersihkan anak itu sebagaimana bisa kita bersihkan isi motor air ini yang berhitam selama makanya di mana konsentrasinya di hatinya baik baik hatinya selalu dengan salah ibadah dan lain sebagainya maka air ini ketika air ini hitam satu hari ambil apa namanya ambil air 10-10 hari besok air yang hitam dia akan keluar keluar lama-lama kan jernih kembali anak begitu ketika anak tidak lagi mengenal kita kita perbaiki sedikit-sedikit hatinya kita perbaiki baik perbaiki yang lain bukan ini bukan kata orang dia membiarkan anak begitu saja anak 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 ini gara-gara maka dia berbuat macam-macam tangannya sudah buat macam-macam tubuhnya berbuat macam-macam kejokan sebagainya semua ini maka bina' adalah hati dengan apa diri Allah kita rasa dikongsekian sudah tidak mudah-mudahan ada bapaknya bagi dosa yang lain sekali subhanahu terima kasih terima kasih bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih